Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing adalah peribahasa yang diwujud nyatakan oleh pemerintah Palangkaraya dengan membantu korban banjir di Kalimantan Selatan. Selain membantu sembako dan pakaian layak pakai, bantuan juga berupa uang sebesar 51 juta rupiah. Bantuan tersebut dihimpun dari warga Palangkaraya dan pegawai di beberapa dinas di pemerintahan kota Palangkaraya. Bantuan yang diberikan adalah beras, minyak goreng, gula, serta keperluan pribadi warga terdampak banjir, seperti bantal, selimut, dan pakaian dewasa, serta untuk bayi. Bantuan tersebut nantinya diserahkan wali kota Palangkaraya, Fairit Navarin, yang pada hari Senin, 18 Januari, melepas keberangkatan rombongan yang mempergunakan sejumlah kendaraan dinas, milik dinas sosial, Satpol PP, dan Polri, dan truk milik TNI. Terima kasih dulu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat kota Palangkaraya yang telah memberikan menyumbangkan bantuannya bersama-sama dengan tim, baik dari tim relawan, sebagian masyarakat, dan juga dengan rombongan dari pemerintah kota Palangkaraya berserta TNI Polri. Insya Allah akan langsung bersama-sama saya, nanti menyerahkan, saya temani, menyerahkan amanah ini dari masyarakat, dan insya Allah di Banjarmasin nanti diterima di Aula Pemerintah Provinsi, Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi yang menerima adalah wali kota Banjarmasin. Nanti begitu sampai, kami akan langsung menyerahkan bantuan, menyampaikan amanah dari bapak dan ibu, untuk dibagikan nanti kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Ya tadi ada bentuknya, ada berupa barang, dan juga ada berbentuk uang. Bantuan tersebut akan langsung diterima wali kota Banjarmasin di Aula Kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Dede Septa Jaya dan Ririn Binti, melaporkan dari Palangkaraya.